Intro Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko, tidak ada yang namanya misteri Yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua cuma untuk mengerti Master Denny Corbusier Mengumumkan off dari social media Tadi malam, 10 Agustus 2021 Apakah yang terjadi pada dirinya? Nah, banyak terus kemudian orang berspekulasi Karena ini gak mungkin terjadi Jadi kita lihat terakhir tidak pernah berurusan dengan hukum Gak ada permasalahan dengan apa-apa Nah, tapi akhirnya orang pun mengkait-kaitkan dengan apapun yang terjadi di saat ini Atau terakhir kali dia mengupload video apa Terakhir kali dia mengomentari tentang Dinar Candy Dan apakah ini berkaitan dengan wanita seksi itu tadi? Kita akan lihat Tapi kalau tidak, ada banyak spekulasi Dari apakah dia ini ternyata terkena COVID Akhirnya karena Denny Corbusier ini belum kena Semoga gak pernah kena Dan ada juga yang bilang Oh, tenang aja Om Deddy lagi ke Amerika Shooting Avengers yang berikutnya Ini mungkin saja juga terjadi Tapi apa sih yang sebenarnya terjadi? Untuk kalian semua smart people Yang terus kemudian ketakutan Dan khawatir jadi was-was Karena Master Deddy ini akan kembali Atau tidak, saya akan bukakan Dan kalau Master Deddy melihat ini dari channel yang manapun Mohon ampuni saya Kalau ternyata kartu saya ini akan membongkar Bongkar apa yang Anda rencanakan saat ini Tetapi ini demi kemaslahan semua orang Karena semua orang ini bertanya-tanya Dan saya termasuk yang didatangi Ditanyai tentang ini tadi Gak usah bagi lama Saya akan bukakan dari kartu pertama Yang pertama adalah Dia gak kena COVID kok Saya yakin gak akan kena Karena kalau kartu ini muncul Artinya kesehatannya masih terjaga Hal-hal yang positif masih ada di sekitarnya Dan kalau melihat bahwa Dia ini yang rajin berolahraga Gaya hidupnya juga Saya lihat akhir-akhir ini Sudah gak pernah merokok lagi Cuma vape paling Dan dia gak minum-minuman keras Dan hal-hal yang Kalau saya pikir sih beliau ini super sehat Jadi sepertinya kalau COVID itu Chance-nya kecil sekali Apalagi kalau kartu ini muncul 100% Bukan Saya yakin Oh iya Saya tidak berkomunikasi apapun Karena Kalau seperti ini Sama magician walaupun sudah pensiun ya Kita saling menghormati Siapa tahu beliau ini sedang melakukan Kalau di magician ini Namanya publicity stunt Atau Menggegerkan dunia persilatan Kita akan tunggu Tapi yang pasti Bukan sesuatu yang berhubungan dengan kesehatannya Yang terus kemudian ditanyakan Ya sudah Kalau begitu apakah dia akan kembali Yes Dia akan kembali For sure He will be back For sure Dia akan kembali lagi nanti Akan balik lagi Menghibur kita semua Menginspirasi kita semua Dengan semua Konten-kontennya Pasti Tapi untuk saat ini Memang dia benar-benar off Sosial media juga Kayaknya benar-benar Whatsapp ini gak dibalas Nah Semua orang bertanya-tanya Apa yang sebenarnya terjadi saat ini Tapi yang pasti Bukan sesuatu yang negatif Dan semoga ini akan Stay that way Dan Kalau kita lihat Sepertinya dia ini sedang Mempersiapkan sesuatu Sehingga Kita akan tahu Kalau master Daddy Corbusier ini Hilanglah Berhenti Atau apa Dia akan balik Stronger Dia akan menunjukkan sesuatu yang lebih besar Dan ini adalah sesuatu yang akan Menggemparkan Saya yakin itu Artinya apa Saat dia sedang puasa Seperti ini Sesuatu yang besar ini Sedang dipersiapkan Dia gak puasa aja Sesuatu besar itu Keep coming Kalau ini adalah sesuatu yang kita tunggu Nah Kita akan penasaran Tapi saya pikir sih Tetap di tahun ini Dia akan kembali Saya lihat sih ini gak akan lama Dan sesuatu yang besar ini Sepertinya juga gak akan lama Akan terjadi Mungkin sekisaran September Mungkin kita akan melihat Dia dengan karya terbarunya Dan harapannya kita akan tahu Bikin single lagu Jawa Koplo Mungkin nanti Master Daddy Oke Yang berikutnya lagi Yang saya lihat disini adalah Ini adalah Super Project Ini adalah sesuatu yang besar Ini Super Mega Nah itu Ivan Gunawan Lebih besar dari itu Ya jelas lebih besar Karena Ini gak cuman satu orang Ini melibatkan banyak orang Dan kalau saya lihat Ini adalah sesuatu yang Pasti akan menggemparkan Nah mungkin dengan ini Dia mau fokus ke situ Dan benar-benar Mengerjakan hal itu tadi Mungkin karena Partner kerjanya ini Meminta untuk Dia ini Benar-benar harus fokus disitu Dan ini apakah Berhubungan dengan dunia Maya Kita akan lihat nanti Oke Maya Dunia Maya Seperti itu Kita akan lihat nanti Tapi yang saya lihat Ini ada satu hal yang Besar banget Yang akan menggemparkan Dan kalau dilihat disini Apakah berhubungan dengan Dinar Candy Gak ada sama sekali Karena itu kebetulan aja Ngebahas Dan di konten itu Juga gak ada Dinar Candy nya Ini adalah satu hal yang Mungkin pas terakhirnya disitu Terus beliau ya sudah Dia pas banget dengan ini Dia mengakhiri Bahkan kalau menurut saya Seharusnya sebelum itu Sebelum itu beliau ini Sudah menyiapkan Tapi karena kejadian Dinar Candy ini Terus kemudian Ditetapkan sebagai tersangka Beliau akhirnya membuat Video itu tadi Dan kalau saya lihat lagi disini Ini gak ada hubungan Dengan siapapun Yang pernah dia buat sebelumnya Jadi So Pasti ini adalah sesuatu yang baru Yang kalian tidak akan pernah Mengira sebelumnya Apakah itu Kalau menurut saya Sesuatu yang Dia pernah hidup disana Ini berhubungan dengan media Jadi kalau memang seperti itu Artinya mungkin televisi ya Jadi ada hubungan dengan sesuatu Di kehidupan lamanya Yang dia pernah ada disitu Dan dia kembali kesitu Tetapi disini Dia adalah faktor penentu Yang akan membuat ini semua Sangat-sangat besar Dan kita akan menantikan bersama-sama Apa yang akan terjadi Di kemudian hari ini nanti Lalu apa kira-kira Kalau sesuatu yang lama Ini pasti kan gak baru Gak ada kebaruannya Nah saya lihat Ini adalah sesuatu yang Sesuatu yang lama Tapi dihubungan dengan kekinian Dengan mungkin podcast beliau ini tadi Mungkin dengan channel Youtubenya Dan saya lihat Dia ini akan jadi faktor penentu Sehingga Saya melihat Ini adalah kreativitas yang belum pernah ada Kalau mungkin dulu kita melihat Rising Stars Dimana orang-orang ngevotenya itu Nggak pakai telpon Tapi dia ini benar-benar Ada di sekitarnya Dan voting seperti itu Saya pikir hal-hal semacam ini akan terjadi Berhubungan dengan orang ngevotenya Nah mungkin saja Tapi yang pasti Ini adalah membangkitkan Satu program dari kematian Sepertinya itu Membangkitkan sesuatu yang pernah ada Hilang Terus kemudian muncul kembali Harapannya ini memang yang terjadi Seperti apa yang saya perkirakan Dan jujur saya Tidak mendapat bisikan dari manapun Tidak ada pihak siapapun yang memberikan ini Sehingga kalau ternyata Mungkin disini Master Daddy tahu Terus mencoba untuk menodong orang-orang di sekitar Tidak ada Ini benar kesaktian saya Dan kartu-kartu saya Dan saya memberitahukan kepada para smart people Bahwa tenang saja Beliau akan kembali Membawakan sesuatu yang luar biasa Yang pasti kalian akan nikmati Dan ini berhubungan tentang sinar Berhubungan tentang bintang Berhubungan dengan spotlight Yang akan memberikan sesuatu yang berhubungan dengan bakat Ini adalah sesuatu yang luar biasa Yang akan membuat kalian semua ini Akan menatap layar handphone Kaca, TV, dan sebagainya Akan erat-erat karena Ini adalah sesuatu yang Saya lihat Berdiri di tengah-tengah spotlight Dan dikelilingi oleh banyak orang Dan sekali lagi Saya pikir disini Dia akan mencetak banyak orang-orang lain Dan ini adalah satu hal yang akan kita nantikan sebentar lagi Tapi yang pasti disini Dia akan kembali Dan apakah itu Kalau saya pikir sih Kalau saya ditanya pengennya apa Ini adalah sesuatu yang besar Yang berhubungan dengan banyak orang yang akan belajar dari dia Dan Apakah dia akan kembali Dan melakukan magic lagi Back to magic This time Kita akan lihat sebentar lagi Tapi gak usah terlalu lama Nanti menuju ke September Dia akan sudah kembali Dan saya pikir sih Ini satu hal yang pasti akan memberikan satu pembaruan Dan satu nilai positif kepada hidup kita semua Terima kasih semua para smart people Ini yang bisa saya bacakan Terima kasih sudah menonton konten ini Beberapa konten saya Itu kalau ternyata hilang Itu artinya ada seseorang yang mungkin Saya bahas Terus menelpon langsung Dan keberatan Nah kalau seperti ini Terus tiba-tiba hilang Mungkin berarti Master Daddy menelpon saya Dan keberatan tentang konten itu Makanya tonton dan bagikan Secepat mungkin Sebelum konten ini Dihapus nanti Terima kasih Sampai jumpa dan Salam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax